8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 28 Perjalanan ke Gurun Gobi, bagian ketiga Pesta itu berjalan semalam suntuk Setiap orang tampak bersukaria seperti menyambut masa depan baru yang bebas dari ketakutan Badai Gurun walaupun sangat menakutkan, tetapi dari sisi lain justru membawa dimensi-dimensi baru Penduduk desa Tai Yang Miaor mulai membangun tatanan sosial baru Hubungan antara satu dengan yang lain bertambah erat, bahkan tumbuh kasih yang murni di antara mereka Dalam waktu sekejap, desa Tai Yang Miaor menjadi desa yang diikat dengan tali kekeluargaan yang tinggi Malam itu tampak Yang Jing duduk di tepi api unggun Wajahnya cerah dan sinar matanya seperti air telaga yang tenang dan dalam Ia tampak jauh berbeda dengan Yang Jing beberapa hari yang lampau Sulit untuk dijelaskan unsur apa yang mengubah anak muda ini Ilmunyakah, terowongan bawah tanah, atau badai gurun Yang jelas dari setiap peristiwa yang dia alami selama akhir-akhirnya Telah merubah drastis segala hal dalam dirinya dari hawa sakti, ginkang, hiekang, dan pengertiannya tentang sifat-sifat dan rahasia ilmu silat Sende Bu Fu Tui Dong Yang adalah sejenis ilmu yang paling sulit dipahami Bahkan guru besar Zhang San Feng sendiri tidak pernah mencapai tingkat yang dimiliki oleh Yang Jing Terutama jurus terakhir yang disebut Yuan Zhen Wu Zhe Inti tenaga chi dari perut bumi yang bergerak tidak beraturan dan bergulung-gulung Seolah menemukan tempat untuk berhimpun di dalam diri Yang Jing yang kosong karena ilmu Sende Bu Fu Tui Dong Yang Dengan ilmu ini ia menghimpun tenaga dan menyedot kekuatan inti chi dari perut bumi Pada saat ia melepaskan semua isi kekuatan yang terbatas di dalam dirinya Ia merasakan betapa hebat arus kekuatan tenaga chi yang menerobos dan mengisi kekosongan itu Peristiwa ini berakumulasi dengan badai gurun yang menggulung dirinya dengan kekuatan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata hebatnya Jikalau Yang Jing belum menguasai Sende Bu Fu Tui Dong Yang Tubuhnya akan hancur lebur tidak berbentuk lagi Sende Bu Fu Tui Dong Yang membuatnya seperti sebutir pasir yang menyatu dengan pasir padang gurun gobi yang tidak menderita apa-apa ketika angin dasyat membawa mereka berjuta kubik banyaknya Yang membedakan Yang Jing dengan pasir gurun adalah apabila pasir gurun hanya sebagai pasir yang menerima apa saja yang angin badai itu lakukan Lain halnya dengan Yang Jing, ia seperti pasir yang bergerak menjadi satu dengan gerakan dan kecepatan angin badai Kekuatan gerak dan kecepatan angin badai itu menjadi bagian kekuatan gerak dan kecepatan anak muda ini Inilah rahasia terpenting dari ilmu Sende Bu Fu Tui Dong Yang Yaitu menyatu dengan semua sifat dan kekuatan gerakan yang beredar di sekitarnya Aku harus melakukan perjalanan cepat, karena beban pikiran Kaisar Yong Lai mendorongku untuk tidak berpangku tangan Dan juga aku perlu melihat bagaimana keadaan Li Sian setelah terkena pukulan Lan Wu Poh Wai Guge, Halimun Biru menghancurkan tulang Mudah-mudahan Xiaogui Hun dapat menyelamatkan jiwanya dari maut Jikalau terjadi apa-apa dengan Li Sian, aku tidak memiliki muka untuk bertemu dengan The Hou Koko di Tianshan Bai tiga tahun lagi Ia jadi tersenyum sendiri ketika terkenang kenakalan Li Sian Masih terngiang-ngiang di telinganya apa yang dikatakan Li Sian sebelum meninggalkan Tianshan Bai Hai, hai, hiwi Jing Das Hu, Paman Jing, kedua Long Sigong, kakek Guru Long, dan Hou Sitaegung, kakek Bu Yut Hu Ini menganggap kita masih kecil saja sehingga perlu digendong untuk berkelana di Wulin Hihi, hai, hai Tanpa terasa ia tersenyum sendiri apabila teringat Li Sian memanggilnya Jing Das Hu, Paman Jing Dan ia memanggil darah sakti centil sebagai Li Sian Yiyi, Bibi Li Sian Ha, ha, ha Li Sian, Li Sian, dunia seperti selalu tertawa apabila aku teringat tingkah lakumu yang senang menggoda orang Ha, ha Yang Jing tersenyum-senyum sendiri Beberapa saat kemudian ia merenung sambil mengatur rencana perjalanannya ke Istana Gurun Pasir Sementara itu, Yamami, darah hitam manis anak Odigeral tampak memperhatikannya Tidak bisa dipungkiri ada rasa kagum dalam hatinya terhadap Yang Jing Begitu melihat Yang Jing termenung, ia datang mendekatinya Jing Dixiong, ayahku bilang, besok pagi-pagi benar engkau akan meninggalkan Tai Yang Miao menuju Ketsagaan Agui, Goa Putih, kemudian ke arah Istana Gurun Pasir Mengapa harus terburu-buru? Nona, banyak hal yang harus ku kerjakan sehingga aku harus meninggalkan Tai Yang Miao Aku berharap Nona baik-baik saja Bolehkah aku pergi bersamamu karena aku mengetahui daerah itu? Jangan khawatir aku akan bisa menjaga diriku sendiri Aha, terima kasih Nona, biarlah aku pergi sendiri Desa Tai Yang Miao sedang membangun, tentunya mereka sangat membutuhkan bantuan orang-orang pandai seperti Nona dan saudara Munh Jargal Belum sempat Yamami membantah, tampak debu mengepul dari arah utara menembus kegelapan malam Gerombolan orang berkuda yang mengenakan baju hitam-hitam yang terdiri dari 60 orang lebih bergerak mendekati desa Tai Yang Miao Mereka rata-rata berwajah bengis dan kasar Gerombolan ini dipimpin oleh seorang yang tinggi besar berdarah hitam, namanya Abahai Huang Suhui Ia suka dipanggil Yelu Abahai Ia mendirikan markas besar di tepi sungai Huang Suhui di Mongolia dalam, oleh sebab itu ia dikenal sebagai Abahai Huang Suhui Orangnya sangat liai, dan tangannya beracun Hal ini tidaklah mengherankan karena ia murid Tunggal Nan Hai Silangmu Empat Serigala Iblis dari pantai selatan Hilang, Serigala Hitam, sangat menyayangi pemuda kasar tapi berotak cerdik pandai ini Keempat Sifunya menurunkan ilmu-ilmu yang rata-rata ganas kepadanya Sehingga ia berubah menjadi sesosok manusia iblis yang berkepandaian tinggi, cerdik, dan sangat beracun Di samping kanan pemuda ini duduk di atas seekor kudek putih bersih seorang gadis butan Kecantikannya begitu khas dengan metu bundar dengan bibir merah berbentuk delima merekah Begitu ia menggerakkan mulutnya, nampak muncul sepasang lesung pipit yang berbentuk bagus Rambutnya terurai panjang dengan hiasan berwarna ungu yang mengikat rambutnya sehingga nampak gagah, anggun, dan berwibawa Yang mengherankan, begitu darah jelita ini tiba, orang bisa mencium bau harum yang bukan berasal dari sejenis wangi-wangian buatan Tetapi dari tubuh darah itu sendiri, Putri Namita, demikian namanya Sangat kontras pemandangan yang muncul di kalangan gerombolan berbaju hitam itu Putri Namita Begitu lembut, anggun, dan mempesona Begitu orang memandangnya akan melekat kesan baik, namun begitu metu orang melihat laki-laki yang mengiringnya Akan timbul kesan gerombolan ini adalah gerombolan liar dan kejam Begitu melihat munculnya gerombolan ini, orang-orang desa Tai Yang Miao segera berlarian sambil memberikan teriakan Abahai Huang Suhui Abahai Huang Suhui Abahai Huang Suhui Sepertinya penduduk desa Tai Yang Miao merasa khawatir dan was-was terhadap gerombolan ini Reaksi semacam ini lumrah karena sejak 10 tahun yang lalu, gerombolan sungai Huang Suhui yang dipimpin Abahai mengganas Suku manapun yang tidak tunduk kepada gerombolan ini akan segera mengalami malapetaka yang mengerikan di tangan Abahai dan guru-gurunya Kedatangan Abahai dan anak buahnya hendak memaksa suku-suku di utara tunduk kepada bangsa hitam di bawah pimpinan Yelu Abahai Tujuan utamanya adalah membangun dinasti Liao yang bercita-cita merebut kekuasaan di Tionggoan Adgeral yang diiringi kedua saudaranya segera berlari menyambut pasukan berkuda ini Wajahnya nampak diliputi kekhawatiran Hampir seluruh laki-laki desa Tai Yang Miao berdiri di belakang tiga orang ini Dari wajah-wajah mereka nampak kesan mereka akan berperang sampai titik darah penghabisan untuk melawan keganasan gerombolan yang baru datang itu Saudara Abahai, ada keperluan apakah sehingga engkau datang membawa pasukan besar untuk mengunjungi kami dari tempat yang jauh? Adgeral, engkau sudah mengerti bahwa suku-suku di utara telah tercerai berai menjadi suku bangsa yang kecil-kecil semenjak kejatuhan dinasti Wan Di lain pihak, suku bangsa hitam telah bangkit dan ingin menyatuhkan seluruh suku di utara Hari ini kami datang ke sini untuk meminta kesediaanmu bergabung dengan pasukan kami Perintah ini tetap dan tidak bisa ditolak Abahai menjelaskan maksud kedatangannya dengan sorot meti mengancam Sedangkan Putri Namita diam dan sorot matanya nampak sedih Maafkan kami Abahai, kami menyukai hidup damai jauh dari perang yang pasti menimbulkan korban di mana-mana Kami sudah cukup puas hidup dengan bergaul dengan alam di mana kami hidup Kami tidak akan menjadi pasukan, karena kami hanyalah sekelompok orang yang suka bertani dan berburu Wajah Adgeral menunjukkan ketetapan hati yang tidak akan bisa diubah oleh siapapun juga Adgeral, Adgeral, engkau seorang pemimpin yang lemah Arwah leluhurmu akan merasa malu melihat kelemahanmu Kelemahanmu itu tidak cocok dengan semangat bangsa Mongol yang besar Dan yang lebih celaka lagi, sikapmu yang lemah kemusnahan bagi suku bangsa kecil yang kau pimpin ini Saudara-saudara para penduduk desa tai yang miau Apakah saudara semua memiliki sikap dan ketetapan hati seperti pemimpinmu Yang lemah dan berbeda jauh dari semangat hanmu yang besar yang pernah hidup Penduduk desa itu diam saja dan tidak memberikan reaksi terhadap pertanyaan Abahai Sungguh pun demikian, dari sikap mereka dapat dibaca Bahwa ketetapan hati mereka tidak jauh berbeda dengan sikap hati Adgeral Wahai roh jenghiskan, wahai roh kublaikan yang agung Hari ini aku, yeluh Abahai bersedia menjadi kaki dan tanganmu Untuk memusnahkan suku bangsa yang diam di tai yang miau Supaya rohmu tidak merasa malu Pucat wajah seluruh penduduk desa tai yang miau mendengar arwahkan mereka yang agung disebut-sebut Tutup mulutmu Abahai, jangan menyebut arwahkan kami yang besar dengan dalih seperti itu Bangsa Mongol yang besar selamanya tidak akan pernah tunduk dan bekerja sama dengan hitan Adgeral yang semula nampak sabar kini memperlihatkan kemarahannya Sikapnya pantang menyerah Baiklah kalau engkau sudah terlalu bosan untuk hidup Majukan tiga orang yang merasa jago untuk melawanku Apabila tiga orang jagomu itu binasa di tanganku, kalian seluruh penduduk harus tunduk Apabila tidak mau tunduk, maka hari ini, aku Yelu Abahai bersumpah untuk memusnahkan seluruh laki-laki dan Anak-anak di tai yang miau dan membawa seluruh anak gadismu bersama dengan kami Sehabis berkata demikian, ia melayang turun dari atas kudanya dengan entengnya Ia berdiri di hadapan seluruh laki-laki desa tai yang miau dengan senyum mengejek Seorang anak muda yang berbadan tegap dengan otot yang melingkar-lingkar segera meloncat ke tengah arna Anak muda bukan orang sembarangan, ia sering merantau di Tionggoan dan berguru di banyak perguruan silat Ahli gulat dan pedang yang tidak boleh dipandang enteng Abahai, aku akan melawanmu dengan mempertaruhkan selembar nyawaku demi keagungan bangsa Mongol yang besar Segera ia mengerahkan ilmunya dan menyerang Abahai dengan ilmu pedang kunlunbai Serangannya dras dan bertubi-tubi Gerakan ilmu pedangnya sangat indah berdasarkan kunlun kiam hoat yang bercampur ilmu pedang gaya utara Hebat sekali daya serang anak muda ini Abahai hanya tersenyum memandang serangan ini Dengan gerakan yang cekatan ia memapak daya serang anak muda itu ilmu silat tangan kosong Sinar pedang yang menyambar-nyambar itu tidak satupun yang mampu menyentuh tubuhnya yang bergerak laksana burung walet Sudah lewat 30 jurus, Abahai hanya bertahan sambil tersenyum-senyum Memasuki jurus selanjutnya, tiba-tiba Abahai melakukan gerakan seperti serigala menerkam Dan keluarlah harus tenaga sakti yang dasyat dari kedua telapak tangannya yang membentuk cakar itu Dengan berani ia menyempok sambaran pedang dengan tangannya, kemudian terus nyelonong ke arah dada anak muda itu Karuan saja pemuda itu terpental dengan darah munkrat-munkrat dari mulutnya begitu tersentuh tangan yang berisi sinkang yang sangat beracun itu Abahai tidak berhenti sampai di situ, tubuh melesat seperti dengan serangan yang sangat telengah sekali untuk membunuh anak muda itu Namun sedetik sebelum tangannya yang beracun itu mengambil korbannya, sebuah bunga kaktus berwarna merah dan sebesar kacang polong meluncur seperti meteor jatuh dan mengena tepat jalan darah di sikunya Karuan saja serangannya berhenti di tengah jalan, karena ia merasakan tangannya lumpuh Wajahnya seketika berubah beringas dan ia menoleh ke kiri kanan untuk mencari orang yang melemparkan bunga kaktus itu Namun ia tidak dapat menemukan orang yang patut dicurigai HMM, siapakah yang melemparkan bunga kaktus sekecil ini ia menjadi terheran-heran, sebab tidaklah mudah melepas bunga kaktus dengan kekuatan begitu rupa Belum sempat ia berpikir lama, Nyamsuren sudah melayang ringan di medan pertempuran untuk menjadi jagi kedua Aha, Nyamsuren datang mengantar nyawa Dengan ilmu apakah engkau dapat melawanku? Abahai, aku tahu ilmu yang kau miliki jauh di atasku tetapi cukup kau ketahui, darah bangsa Mongol Mengalir deras di tubuhku Selembar nyawaku tidak berarti apa-apa dibandingkan penghinaanmu terhadap leluhur bangsa Mongol Hari ini, Nyamsuren akan menghapus penghinaanmu dengan darah Nyamsuren berdiri dengan gagah sekali Golok yang bergagang besi hijau telah terhunus dari sarungnya Dengan kecepatan yang mengagumkan, ia menyerang Abahai Segera Abahai menangkis Plaak, Des Nyamsuren kena dihajar dadanya, sehingga ia berdiri sempoyongan dengan darah berwarna hitam menetes Namun, ia tidak nampak mundur selangkah pun Dengan kecepatan kilat ia menyerang dari segala arah Sinar goloknya bergulung-gulung deras mengarah ke ulu hati lawannya Serangan golok ini luar biasa hebatnya Abahai tampak cukup sibuk menghadapinya Selang beberapa menit, Abahai mulai memainkan ilmu silat ajaran keempat gurunya Luar biasa ganas daya serangnya Nyamsuren dibuat mundur-mundur Semua celah untuk menyelamatkan diri dari serangan dasyat ini sudah tertutup Maka dengan dekat ia menyeruak ke depan sambil menyerang ke jantung lawan tanpa menghiraukan keselamatannya lagi Pada detik selanjutnya, Abahai mengambil keputusan untuk membunuh Nyamsuren yang dianggapnya berbahaya Semangat dan jiwa besar Nyamsuren akan membakar jiwa semua penduduk tai yang miau apabila tidak dibinasakan Dan hal ini berakibat buruk bagi cita-citanya menundukan bangsa mongol Segeranya, mengerahkan ilmu simpanannya yang diajarkan oleh hilang, serigala hitam Yang disebut, Heklang Duoya, serigala hitam menyembunyikan taring Ilmu ini penuh tipu muslihat licik, liai, dan sangat beracun Cukup terkena hawa pukulannya saja, lawan bisa langsung mati dengan darah keracunan Nyamsuren, terimalah kematianmu, Heklang Duoya Des, aduh! Pukulan ganas itu tepat mengenahi sasaran yang lunak Dan betapa terkejutnya Abahai ketika merasakan hawa pukulan yang membalik ke arah dirinya sendiri Ketika tangan kiri seorang pemuda Han Tau-Tau sudah menahan serangannya Paman Nyamsuren, istirahatlah, serahkan orang jahat ini kepadaku Kata Yang Jing yang telah datang menyelamatkan jiwa Nyamsuren Ia memandang ke arah Adgeral seolah minta izin untuk mencampuri urusan ini Adgeral nampak tersenyum dan menganggukan kepalanya Saudara Abahai maafkan aku yang terpaksa campur tangan melihat ketidakadilan terjadi di depan mataku Biarkanlah penduduk desa Tai yang Miyao memilih jalan hidupnya sendiri tampak dicampuri oleh tangan dari luar Lebih-lebih yang bersifat memaksa Anak muda, berbangsa Han, berani benar yang kau mencampuri urusanku Katakan siapa namamu, aku tidak Biasa membunuh anjing yang tidak bernama HMM, mulutmu berbisa seperti ilmumu Nama tidaklah penting bagiku Yang terpenting adalah kebersihan hati Hatimu sudah dipenuhi oleh angkara murka Iblis sudah menguasai jalan pikiranmu Jikalau engkau tidak berubah jalan hidupmu Nafsu angkara murka yang sudah mengganas dalam jiwamu akan merenggut nyawamu sendiri Anak muda bosan hidup, jangan berkhutbah di hadapan calon raja Apakah engkau berdiri sebagai jago terakhir? Yang jeng tidak menjawab, ia hanya menoleh kepada Adgeral sambil tersenyum penuh kesabaran Tiba-tiba secara serempak penduduk Tai yang Miyao berseru-seru Tiampin Er, Tiampin Er, Tiampin Er, Putra Gurun, Putra Gurun, Putra Gurun Abahai, dengarlah, Tiampin Er adalah jago kami yang terakhir Apabila ia kalah, maka kami akan menyerahkan diri mati berkalang tanah Betul, betul, apabila Tiampin Er dikalahkan olehmu Kami akan menyerahkan diri mati berkalang tanah Mati berkalang tanah, mati berkalang tanah Para pemuda desa itu berseru-seru dengan dada yang diangkat ke atas Menandakan mereka sudah mengambil sumpah dan tekat yang tidak akan bisa diubah lagi Kini Abahai menatap yang jeng dengan pandangan penuh selidik Ia mulai bertanya-tanya, apakah pemuda ini yang melemparkan bunga kaktus ke arah jalan darah di siku kananku? Jikalau betul anak muda ini, aku harus berhati-hati Tiampin Er, majulah Dengan pandangan mati yang mencorong penuh wibawa, yang jeng menatap Abahai Cuan Abahai, pulanglah ke tempatmu dengan damai Janganlah mengumbar nafsu angkara murka di tengah-tengah penduduk yang cinta damai ini, katanya sabar Sejenak Abahai tidak bisa menjawab apa-apa karena ia merasa seperti mau tunduk saja di hadapan anak muda ini Suara itu walaupun lembut, tetapi didorong oleh Hyekang yang luar biasa tingginya Ia mengeraskan hati dan menutup telinganya Sekonyong-konyong ia meraung seperti serigala yang lapar Au umum Raungannya berkumandang di lembah dekat padang gurun menimbulkan suasana yang mengerikan Bersamaan dengan raungan itu, sekonyong-konyong tubuhnya yang diselimuti jubah hitam itu melayang ke arah Yang Jing Heklang Duwoya, serigala hitam menyembunyikan taring Yang Jing hanya berdiri dan melihat serangan ini Tubuhnya seolah-olah tidak bergerak, namun berkali-kali Abahai menyerang, ia seperti menerjang angin Seolah-olah tubuh Yang Jing tidak terdiri dari darah dan daging, hanya bayangan saja Dengan bertubi-tubi ia menyerang, dan menguras seluruh ilmu yang ia miliki Namun hasilnya tetap sama Yang diserang hanya tersenyum penuh kesabaran, diam, seolah tidak berpindah, tidak bergerak, bahkan tidak menggerakkan tangan atau kakinya Berpuluh-puluh jurus telah dikerahkan oleh Abahai, namun satu pun tidak ada yang mengenahi sasaran Keringat dingin mulai membasai jidatnya Anak muda ini siluman atau manusia? Mengapa tubuhnya berubah seperti bayangan semu yang tidak bisa disentuh? Semua pukulan kuamblas begitu saja seperti memukul asap Apakah yang terjadi? Inilah Sendebu Futuidong yang tingkat yang paling tinggi Sebuah ilmu yang digubah oleh pendekar sakti Zheng Sanfeng yang belum pernah muncul di dunia persilatan Di dalam diri Yang Jing, ilmu ini mencapai tingkat yang paling tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh Zheng Sanfeng sendiri Memang seolah-olah Yang Jing tidak bergerak, namun sesungguhnya ia bergerak Cuma bedanya, gerakannya memiliki kecepatan yang sukar diukur lagi Dan tidak jarang ia bergerak menjadi satu dengan unsur gerakan yang mendekatinya Sehingga begitu diserang, dirinya telah menjadi satu unsur dengan gerakan dari serangan itu Seperti sebutir pasir yang menjadi satu dengan gerakan Badai Gurun Akibatnya, pukulan Abahai tidak bisa menyentuh atau memukul pukulannya sendiri Abahai berhentilah mengumbar nafsu angka ramur kamu Apabila tidak, nafsu itu akan melukai dirimu sendiri Kata Yang Jing lembut di sela-sela angin pukulan yang dilancarkan Abahai Abahai yang sudah mengujurkan keringat dingin itu menjadi putus asa Karena ia seolah-olah menyerang bayangannya sendiri Karena kemarahan yang bercampur ke putus asaan yang meluap dalam jiwanya Membuat jantung tidak bisa bertahan Akhirnya ia jatuh seperti pohon tumbang sambil menumpahkan darah segar dari mulutnya Babo, babo, manusia manakah yang berani melukai muridku Sekonyong-konyong dari serangan yang luar biasa Dasyatnya menerpa Yang Jing dari empat penjuru metu angin Bla-a-a-ar Keempat serangan saling bertemu di udara menimbulkan bunyi ledakan yang memekakkan telinga Sedang yang diserang hanya berdiri tenang dengan sorot metu mencorong penuh kelembutan Selamat bertemu lagi nan hai silangmu Empat serigala iblis dari pantai selatan Laoki yang pual, apakah keada cuwi berempat baik-baik saja kata Yang Jing ramah Muka empat manusia kembar yang berona pucat itu menatap Yang Jing dalam-dalam Hei, kau pemuda setan yang mengagalkan upaya kami membunuh Kaisar Yongle Mengapa kau berada di tempat ini? Empat kakek kembar yang tinggi kurus dan berwajah pucat seperti mayat hidup ini menatap Yang Jing dengan sorot metu beringas Begitu melihat Yang Jing, seperti di komando keempat kakek itu segera saling mendekat Hilang, Wong Lang, Bai Lang dan Zilang secara serempak mulai mengangkat kedua tangannya yang berkuku panjang dan berwarna berbeda-beda itu di depan dada masing-masing Wen digempur bagian kakinya, Baidi bergerak ke arah perut, dan Kauzi ditusukan kuku-kukumu ke arah matanya Sedangkan aku akan mengerahkan moshu, hoatsut atau sihir, untuk mengacau pikirannya Anak setan, istirahatlah, engka sudah ngantuk dan mau tidur, tidurlah, tidurlah Suara heklang bergetar dan berpengaruh sekali Sebagian besar orang yang paling dekat dengan medan pertempuran tanpa terasa mulai menutup matanya dan sebentar saja sudah tertidur sampai terdengar dengkurnya Yang Jing memandang heklang sambil tersenyum Dari matanya keluar sinar terang seperti perak, begitu terang dan berwibawa Heklang sangat terkejut dan cepat-cepat menundukan kepalanya karena tidak kuat menahan wibawa yang keluar dari metu anak muda sakti Ini, gempur Segera terdengar suara gemuruh dari tangan keempat manusia kembar itu mengarah kepada Yang Jing Semua serangan-serangan ini adalah serangan maut Yang Ji kalau tersentuh sedikit saja akan berakibat fatal bagi Yang Jing Yang Jing dapat mencium hawa beracun yang keluar dari pengerahan Sinkang keempat kakek itu Ia segera mengerahkan ilmunya untuk mengusir hawa beracun itu Tubuhnya mencelat ke atas dan melakukan gerakan kedelapan penjuru Ia bersilat dengan menggunakan Sen Ye Uxing Kuan, jurus dewa mengatur bintang Berbeda dengan yang sebelumnya, kini dari tubuh Yang Jing bukan lagi mengeluarkan sinar sebentar terang sebentar redup Melainkan lapisan terang yang membungkus seluruh tubuhnya seperti lapisan perak yang tipis Inilah ilmu silat Sen Ye Uxing Kuan yang dimainkan dengan pengerahan tenaga sakti Sendebu Futuidongjang Akibatnya luar biasa sekali, ia menyedot dan mengendalikan tenaga sakti beracun yang keluar dengan care yang tidak pernah dipikirkan oleh keempat iblis ini sebelumnya Anak muda ini membuang hawa beracun itu ke udara sehingga di atas mereka kira-kira berjarak empat tombak tercipta semacam awan yang berwarna sesuai dengan sifat racun dari keempat manusia iblis itu Masih untung Yang Jing tidak memiliki hati jahat terhadap mereka, kalau tidak, ia akan dengan mudah mengendalikan hawa sakti beracun itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya Keempat kakek kembar itu menjadi sangat penasaran, segera mereka menarik pukulan beracun, dan menyerang Yang Jing dengan ilmu silat yang mengandalkan gerak cepat yang silih berganti Yang Jing memandang keempat kakek ini seperti orang tua memandang anak-anak kecil yang nakal Ia diam di tempat semula, dan dengan tenang melayani keempat kakek itu dengan Sendebu Futuidongjang Tidak ayah lagi, seperti halnya abahai, jangankan menghantam, menyentuh baju Yang Jing saja mereka tidak mampu Tubuh Yang Jing seolah-olah dipontang-pantingkan dengan pukulan mereka, namun yang aneh, tidak satu pukulanmu yang dapat mendarat di tubuh anak muda ini Mereka seperti memukul benda yang sangat rendah, sehingga sebelum pukulan itu sampai, hawap pukulannya sudah membuat tubuh Yang Jing melesat lenyap ke arah yang berbeda-beda Tiba-tiba mereka berempat mengaum dengan suara yang luar biasa hebatnya Sampai-sampai ada empat atau lima orang pemuda terlempar dengan tubuh tersayat-sayat seperti habis diserbu serigala Yang Jing yang diserang secara langsung, menatap mereka dengan tajam Arus hawaci yang berputar-putar tidak karuan di udara akibat tauman itu dapat dirasakan olehnya Maka secara otomatis ilmu Yuan Zhen Wuzhi bergerak di dalam dirinya, bagaikan ulat yang lunak, elastis, dan lembut tubuhnya melesat memasuki gerakan arus chi di udara Tiba-tiba terdengar suara seperti kentut dari arah keempat manusia serigala itu Chi Uut, Dut Keempat orang itu tiba-tiba seperti tersumbat sesuatu sehingga tidak bisa mengeluarkan suara dari mulut lagi Yang lucu, suara itu kini keluar dari daerah pantat mereka masing-masing Begitu merasakan ada sesuatu yang basah di daerah pantat, segera keempat kakek ini berseru kepada Abahai Angin besar, mari kita pergi Dengan tergesa-gesa keempat manusia serigala, dan diikuti oleh Abahai dan rombongannya meninggalkan tempat itu Yang Jing hanya menatap mereka sambil tersenyum Entah kebetulan atau bagaimana, pada saat yang sama, Putri Namita juga memandang kepadanya sambil tersenyum luar biasa cantiknya Yang Jing segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain karena merasa jengah Terima kasih telah menonton!